Sebelum lanjut nonton video lainnya, please bantu kami untuk tetap menyiarkan dan menyampaikan informasi bermanfaat untuk Anda dengan cara subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya untuk Anda tidak terlewat informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Saya Abraham Silaban, terima kasih sampai jumpa. Warga Tapanuli Tengah yang berstatus pasien dalam pengawasan meninggal dunia setelah kembali dari negara Malaysia. Pasien mengalami gejala medis menyerupai COVID-19. Sementara di Unusobo, Jawa Tengah, seorang warga positif corona meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah kawasan pemukiman dan fasilitas umum. Upaya ini dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Pasalnya seorang warga Tapanuli Tengah yang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP meninggal dunia. Pasien yang sempat ditangani di rumah sakit umum pandan Tapanuli Tengah ini mengalami gejala medis menyerupai COVID-19. Sebelum ditetapkan menjadi pasien PDP, pasien baru diketahui kembali dari Malaysia dan mengalami demam dan sempat mendapatkan pemantauan dari puskesmas tempat dirinya tinggal. Yang meninggal saudara kita yang telah dinyatakan PDP berinsial DA umur 23 tahun. Kami berharap ini kasus pertama dan terakhir di Kabupaten Tapanuli Tengah dan kita berdoa semoga COVID-19 tidak ada lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya di Wonosobo, Jawa Tengah, seorang warga meninggal dunia akibat terpapar virus COVID-19. Sebelum meninggal pasien dibawa ke rumah sakit di Tangerang menuju RSUD Kabupaten Wonosobo menggunakan mobil travel dalam kondisi kesehatan yang mempuruk dan menerita penumunia berat. Pemangkapan jenazah menggunakan alat pelindung diri sesuai standar medis. Tim Liputan Ainews melaporkan.